Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Ergy Rawan Nomor pokok mahasiswa 1914151040 Saya mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan PPT saya tentang pola penyebaran harian Dan karakteristik tumbuhan pakan monyet ekor panjang Macaca Fasci Kularis di hutan rakyat Ambeder, Pamekasan, Madura Di PPT ini ada pokok pembahasan Dan berjumlah 4 buah Yang pertama pendahuluan Yang kedua metode Yang ketiga hasil dan pembahasan Yang keempat kesimpulan Pertama kita ke pendahuluan Hampir semua jenis primata di Indonesia telah dilindungi undang-undang Kecuali monyet ekor panjang ini Dan beruk Karena sampai saat ini keberadaan monyet ekor panjang di alam Diperkirakan masih sangat banyak Sehingga statusnya masih belum terancam Sampai saat ini Keberadaan dari monyet ekor panjang ini Memang sangat masih banyak dan sangat sering kita temui Bahkan sering masuk ke daerah-daerah pedesaan masyarakat sekitar hutan Yang kedua metode Metode penelitian Dilakukan dengan pendekatan deskriptif Eksploratif dengan teknik observasi dan wawancara semi-struktural Dilakukan di kawasan hutan rakyat Yang terletak di desa Ambeder Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Madura Pemintaan daerah edar Dan pengamatan lokasi penyebaran populasi Envas kiku cularis atau monyet ekor panjang ini Dilakukan dengan memetakan titik-titik pasti Atau plotting daerah edarnya Masuk ke hasil dan pembahasan Pola penyebaran harian dari monyet ekor panjang Daerah yang terdapat batu kapur Besar dengan gua yang tersembunyi di dalamnya Itu berada titik A Lalu titik B dan titik C Yaitu Bukit Rojing Bukit dengan ketinggian 326 mdpl Selanjutnya titik D dan titik E Yaitu daerah yang berbatasan dengan sumber mata air Dan dekat dengan sawah penduduk Pergerakan monyet ekor panjang Dalam kawasan ini Diperkirakan luas total wilayah jelajah harian Dari monyet ekor panjang adalah 40 HA Wilayah jelajah monyet ekor panjang Bisa mencapai 25 sampai 200 HA Dengan jelajah harian dapat mencapai 150 hingga 1500 meter Gambar 1 ini adalah lokasi penyebaran Dan jalur harian dari monyet ekor panjang Yang teramati di desa Ambender Pegantenan Selanjutnya wilayah jelajah Merupakan indikasi kebutuhan Wilayah dari satwa tertentu Penentu ekologis dari luas wilayah jelajah juga Adalah makanan Dan tempatnya bersarang Atau tempat tinggal Selanjutnya estimasi populasi Dari macaca fascicularis Hampir dijumpai pada setiap jalur Dan titik pengamatan Rata-rata jumlah individu yang ditemukan Pada titik A, B, C, dan D Dan termasuk pun E Itu berkisar antara 32 sampai 41 individu Ini adalah tabel masing-masing titik Di titik A jumlah individunya Bisa kita lihat Begitu pun juga di titik B Selanjutnya Ini untuk titik C dan titik D Lalu titik E Variasi rata-rata jumlah individu Kemungkinan disebabkan Mobilitas dan aktivitas Dari satwa liar itu sendiri yang cepat Sehingga terkadang tidak Dapat terhitung secara lengkap Diversitas tumbuhan pakan Dari macaca fascicularis Spesies dengan sumber pakan Yang tersebar serta langka Bisa lebih terancam keberadaannya Jika pasokan pakannya itu terganggu Beberapa jenis tumbuhan Yang menjadi pilihan Dari monyet ekor panjang Antara lain ada Duok, Nyato, Kalak, Polai, Kendal, dan Sanek Makanan monyet ekor panjang Kelompok monyet ekor panjang Atau M. fascicularis Seringkali mengambil hasil panen Seperti sayur-sayuran dan buah-buahan Misalnya singkong, jagung, kacang-kacangan Pepaya, pisang, mangga, dan lain-lain Dan makanan yang dimakan oleh M. fascicularis ini Konsisten dengan daerah asal dan habitat lain yang ditempatinya Potensi habitatnya Struktur komunitas tumbuhan pada suatu area Diketahui dari nilai kerapatannya Dominasi, frekuensi, serta nilai penting Dari tiap spesies tumbuhan yang menjadi anggota komunitas di dalamnya Dan yang terakhir adalah kesimpulan Beberapa tumbuhan pohon Yang dalam penelitian ini Masih dalam fase juvenil atau baru tumbuh Dengan nilai frekuensi dan nilai dominasi yang cukup tinggi Sehingga mengindikasikan bahwa potensi Habitat di daerah ini sebagai habitat dari Monyet ekor panjang itu sendiri Cukuplah potensial Yang kedua, jumlah individu betina selalu lebih besar Daripada individu jantan Dan jumlah anak-anak yang kurang lebih sama Atau lebih banyak dari jumlah individu betinanya Monyet ekor panjang berpindah tempat Dengan berjalan di permukaan tanah Dan menempuh jarak yang jauh Tergantung pada letak sumber pakan Yang ia cari atau yang sudah ia temukan Terima kasih Sekian pemaparan dari presentasi saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!